selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya kemarin Risa untuk perkembangan pergerakan samsam yang direquest dan grup MNC pertama ada kepik, kedua behit, ketiga becap keempat BABP, kelima BMTR, ke enam MNCN ke tujuh ASA, ke delapan SLC, ke sembilan PTRO ke sepuluh MDLN, ke sebelas TOTL dan terakhir SAGE langsung saja kesan pertama ada kepik yang ditutup di harga Rp. 68 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di atas CS, sink net sell kalau dibuka semuanya, kepik didistribusi langsung saja ke teknikalnya untuk kepik, ya masih konsolidasi dan masih sama, analisanya jangan turun dari Rp. 66, Rp. 65 itu level psikologisnya nggak perlu nunggu sampai Rp. 60 ya pokoknya gagal bertahan di area konsolidasinya yang terbentuk dari 31 Maret, gagal potensi besar bisa lanjut turun lebih dalam untuk kepik dan kalau dilihat dari time frame weeklynya untuk kepik konsol-konsol biasa dan harus ribbon minggu depan biar oke untuk kepik jadi seperti itu untuk kepik, kalau dilihat dari time frame bulanannya kendalnya memang belum oke ya tapi volume mulai meningkat 3 bulan nih semoga ada konfirmasi minggu depan tembus Rp. 74, Rp. 75 dan bertahan tuh sinyal bagus bisa jadi ada pembalikan arah untuk mencoba reversal dengan target kenaikan itu bisa sampai Rp. 85, Rp. 90 untuk kepik seperti itu untuk kepik, langsung saja custom selanjutnya ada behit yang ditutup di harga Rp. 53 sama harga penutupan hari sebelumnya tapi sudah dekat dengan Rp. 50 cuman sisa 3 tik lagi Rp. 50 ya sangat hati-hati kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat bakal semarinya behit di akumulasi langsung saja ke technicalnya behit hati-hati belum di atas Rp. 56 belum oke kalau saya, saya tunggu dia buy on break aja jangan tunggu ditembus Rp. 56 itu baru harga sekarang sangat beresiko mending skip dulu memang plotting lossnya cuman kalau ke Rp. 50 berarti 5% lebih kan P lengket dan kalau gak gerak-gerak itu resiko terbesarnya untuk behit jadi skip aja behit ya tunggu di Rp. 56, Rp. 57 baru perhatikan lagi kalau dia bisa menembus resistennya semenjak 9 Maret 3 bulan yang lalu kalau tembus itu baru sinyal bagus untuk behit jadi seperti itu behit langsung saja ke selanjutnya ada becap yang juga ditutup di harga Rp. 55 terkoreksi 1,78% kalau datang sensasi asing net sell kalau dia buka semangnya becap ada sedikit akumulasi langsung saja ke technicalnya becap perlu hati-hati tunggu di Rp. 60 aja atau kalau nekat ya kalau ini kan kelihatan dia terus konsol semenjak 26 April jadi ini Rp. 53, Rp. 52 out aja Rp. 52 jadi cut lossnya paling maksimal 6% nyentuh aja Rp. 62 tinggalin udah pasang auto stop loss di Rp. 52 kalau nekat ya kalau benar-benar yakin tapi harus pakai stop loss kalau nggak pakai stop loss asal siap rugi waktu siap lengket uangnya misalnya kalau becap di Rp. 50 itu aja kalau nekat harga sekarang ya Rp. 52 itu stop loss saja tapi disclaimer ya ini bukan rekomendasi sama high risk lebih baik tunggu konfirmasi tembus Rp. 60 tapi kalau beli harga sekarang kalau tembus Rp. 60 aja udah profitnya lumarnin mungkin 10% dapat ya kalau nekat tapi ya tergantung masing-masing seperti itu untuk pecap kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang minggu kemarin dia koreksi volume-nya kecil bahkan setengah minggu sebelumnya kalau dia hijau minggu depan bagus itu aja Rp. 52 stop loss saja tutup di bawah itu tapi ini disclaimer seperti itu untuk pecap langsung saja kesan selanjutnya ada BABP yang ditutup di Rp. 76 terkoreksi 1,29% kalau dia terkansi asing net bye kalau di rp. 61 BABP diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya BABP kondisi seperti ini tetap perlu hati-hati sama aja nih kalau saya lihat 73 72 itu stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 75 aja udah indikasi lemah setelah itu dia turun habis itu naik lagi ya kita gak tau tapi indikasinya lemah kalau dia turun di bawah 75 74 itu aja untuk BABP masih belum ada sinyal yang cukup bagus kalau dilihat MACD-nya memang terus membentuk bercat dia terus volume saat koreksi juga kecil kalau dilihat dari candle bulanan mestinya ada rebound jangan turun dari 75 itu aja kuncinya untuk BABP kalau yang minat BABP seperti itu BABP langsung saja kesan selanjutnya ada BMTR yang ditutup di harga 290 terkoreksi 2,68% kalau di testasi asing net cell kalau di boker semarinnya BMTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikannya BMTR false brick 300 gagal dipertahankan dan jebol MACD-nya juga mengarah ke bawah dead cross bercat di bawah juga meningkat dan apakah ini false brick iya kemungkinan besar false brick 300 gagal dipertahankan untuk BMTR dan kondisi seperti ini berarti tetap pakai support watt-nya masih 280 jebol itu lanjut turun lagi lebih dalam gagal uptrend dan pola dead cat bond yang terbentuk jadi kalau mau oke BMTR harus bertahan di atas 280 kalau mau lebih bagus BMTR harus tembus 300 minggu ini seperti itu untuk BMTR langsung saja kesan selanjutnya ada MNCN yang ditutup juga tor koreksi cukup dalam 4,47% ke harga 640 kalau ini dilihat apakah ada markdown tutupannya enggak ya cuma turun 5 poin di pre-market jam 15.49 itu di 645 tutupannya di 640 kalau di transaksi asing net sell kalau di buker semarinya MNCN diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikalnya MNCN enggak masalah paling membentuk swing low swing low-nya 600 harus dijaga itu aja Bapak Ibu lihat dimana supportnya supportnya itu dulunya itu resisten kuat pola ascending triangle-nya ini dihitung juga sudah tercapai dan wajar kalau turun kalau dia membentuk swing low-nya sampai 600 itu juga masih ideal malah kesempatan untuk spec baik ya semoga dikasih 600 dan kalau pun harus get lost risk-nya kecil maksimal 5% atau 4% aja udah stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 600 seperti itu untuk MNCN kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk MNCN ada candle beris yang galping menutup penuh tapi gak masalah ya tetap pakai aja kuncinya 600 selama di atas itu masih oke untuk MNCN kalau dilihat dari time frame bulanannya bagus volume meningkat kalau bulan Juni ada koreksi tipis gak masalah yang penting jangan turun di bawah 600 seperti itu untuk MNCN langsung saja kesem-selanjutnya ada ASA yang ditutup di harga 1.105 terkoreksi 3.49% kalau dilihat C-Async Net Sale kalau di blocker sebenarnya ASA hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technical-nya ASA lagi berjuang semoga aja gak jebol 1080-nya karena kalau itu jebol dia ke 1000 jadi ini di level support minor jangan jebol dan disitu juga ada EMA 20 yang menjaga kalau jebol konfirmasi turun lagi targetnya ke 1000 bagaimana strategi Bapak Ibu aja harus rebound potensi rebound gak ya lihat Senin lihat ada buying power kalau dilihat dia itu 3 minggu koreksi makin kecil dan membentuk pola seperti T-back memang ada ekor-ekor tapi gak masalah kalau dikonfirmasi jauh minggu ini harus rebound minggu ini minimal 3% sampai 5% naikannya hari Jumat itu bagus bisa konfirmasi swing low dan melanjutkan kenaikan lagi untuk ASA karena ASA masih uptrend selama di atas 1000 itu support kuatnya seperti ini untuk ASA langsung saja ke samsanyutnya ada ASLC yang ditutup terkoreksi 2,10% ke harga 93 kalau di deteksi asing net sell kalau dibuka sebenarnya ASLC didistribusi langsung saja ke technicalnya ASLC agak rawan ya karena sudah di bawah EMA 60 nya garis kuning ini dan di bawah support neckline nya 100 itu cup and handle nya gagal udah ini gagal gak usah dilihat lagi karena sudah jebol dan kondisi seperti ini kemana arahnya agak nanggung harganya karena kalau senin dia koreksi lagi sangat berpeluang ke 80 harga-harga sekarang itu harga-harga nanggung memang ada support minor 90 kalau bapak ibu nekat beli harga sekarang ya hitung-hitung aja kalau support kuatnya itu di 80 lebih bagus kalau ASLC minggu depan cuma sudah bergerak di atas 100 kalau bisa senin selasa langsung naik itu lebih bagus untuk SLC yang bisa valid breakout dan siap-siap lanjut ke atas seperti itu untuk SLC langsung saja kesan selanjutnya ada PTRO yang ditutup di agak 4230 menguat 1,92% tapi likuiditas tipis ya kalau jatasi asing net sel kalau jatasi asing kalau jatasi asing PTRO hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikalnya PTRO bagi dividen 1,145 20% ya dividennya pas saya salah hitung coba hitung turunannya berapa 20% ya wajar mungkin gak repersal belum lah ini pun kemungkinan besar kepentok karena sam-sam batu barat lagi tertekan jadi kalau pun rebound PTRO ini mentok paling 4400 4500 turun lagi itu hitung saja Bapak Iborish Reward menurut saya seperti itu untuk PTRO kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya masih bisa turun kalau pun teknika rebound teknika rebound biasa dan peluang besar masih bisa turun ke bawah jadi dimampatin cuan bungkus bisa nih kalau ada bank power minggu depan seperti itu untuk PTRO langsung saja ke saat selanjutnya ada MDLN yang ditutup terkoreksi 6,17% ke harga 76 kalau di atas ACA sing net sell kalau dibuangkan semarinya MDLN didistribusi langsung saja ke teknikalnya MDLN false brick konsol-konsol tiba-tiba dibuang ya ini contohnya ya kadang ada konsol-konsol naik ke atas yang penting itu kita tahu kalau naik dimana belinya kalau turun dimana stop lossnya seperti itu ya jadi kemana arahnya 70 74 itu tunggu tawar di bawah ya kalau koreksi lagi yang cukup dalam nekat beli itu 74 73 72 71 itu antri aja sampai 70 stop loss kalau dia gagal bertanda di atas 70 tapi ini disclaimer bukan rekomendasi kalau Bapak Ibu yakin ya bisa pakai seperti itu atau punya strategi sendiri nggak masalah yang penting pokoknya kuncinya 70 jangan turun dari itu untuk MDLN seperti itu untuk MDLN kalau dilihat dari time frame weekly-nya jelek harusnya sih masih bisa turun untuk MDLN dikit lagi lah turunnya semoga sampai 72 73 itu mantul udah semoga ya nggak sampai 70 untuk MDLN seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada TOTL yang ditutup terkoreksi 1,29% harga 304 kalau DTC asing net cell kalau jambok semarinya TOTL diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya TOTL habis bagi dividend dividendnya itu 100 per lembar saham dengan waktu dia bagi dividend itu X date-nya 22 Mei berarti 19 Mei harganya 400 dan dia turun 100 poin yang ini berlebihan ya dia turunnya udah lebih dan belum naik-naik ya dia bangun di ARB keberan 1,2,3,4,5 ARB kelima dia bangun dan bangkit lagi jadi kondisi seperti ini belum kemana-mana lah ya tapi kalau Bapak Ibu nekat bisa ada technical rebound tapi technical reboundnya itu gak tinggi mungkin 320 ini aja dulu 320 ya 320 ini dan supportnya Bapak Ibu pakai 300 kalau sampai dia membentuk lo baru berarti potensi turun lebih dalam itu sangat mungkin itu aja dari sekarang sekarang paling Bapak Ibu cut lossnya berapa tuh 2% apa 2,5% aja atau 3% atau 4% lah maksimal udah risk reward hitung aja kemungkinan bisa ada technical rebound kalau market bagus ya apalagi market ke atas siap-siap tuh lumayan nih 6% stop lossnya jadi 4% ya risk reward 1 banding 1,5 kalau tertarik untuk TOTL ya minimalnya bisa 103,20 ya lebih dari itu ya tergantung bandarnya mau narik ke atas gak tapi kalau ada technical rebound bisa sampai 3,20 untuk TOTL seperti itu TOTL langsung saja ke samp terakhir ada sage yang ditutup terkoreksi 6,92% harga 121 ARB kalau dia terasasi asing net sell kalau dia bukan sebenarnya sage ada distribusi langsung saja ke technicalnya sage gagal bertahan di atas 150 sempat rebound sebentar naik habis itu gagal ke 100 lah kalau lanjut turun 100 apalagi titik terendah semenjak IPO hati-hati tuh kalau dia turun ke 100 berarti 21% ya jauh ARB 1 kali lagi mungkin hati-hati ya pokoknya tapi ada peluang technical rebound lah untuk sage minggu depan bisa dimampatin cuan bungkus tapi harus lihat buying power bagaimana kondisi bit over bisa seperti itu ya seperti itu untuk sage cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio kontra tarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax